Wacana Megawati sebagai bakal capres 2024 mencuat di tengah kebuntuan PDIP. Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan, memang politik tidak mengenal usia, namun yang paling penting, kaderisasi tetap jalan. Dia mencontohkan di Amerika Serikat kembali muncul Joe Biden dan Donald Trump di umurnya yang tak lagi terbilang muda, tapi mampu menerangkan ideologi reagonomik yang menjadi bagian dari ideologi neokonservatif. Hanya saja, kata dia, kondisi di Indonesia berbeda karena dinilai tak ada generasi muda yang mampu. Proki mengakui, nama Megawati sudah dibicarakan terus-menerus dalam satu tahun ini karena menganggap PDIP itu diidentik dengan Mega. Meski demikian, lanjut dosen Universitas Semratulangi ini, di ujung pemerintahan nanti pasti bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, akan dianggap sebagai orang yang potensial bahkan untuk menantang seluruh calon senior ini. Diketahui, wacana ini dilemparkan oleh kofounder total politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan perhimpunan orang merdeka di Kopi Politik Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pasalnya, dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dinilai dapat memecah belah internal partai.